Hai kasih hasil laporan itu mah laporan pertama awal tanggal berapa di polisi tanggal 6-6 udah diterima dan jalur penghinaan jalur pencemaran baik kita ya dari sisi baik di menurut kita sudah saya sebutkan karena dia mengatakan pada saya dia menghina saya misalkan rumah Talu tapi kalau di kalau diartikan dengan bahasa Indonesia kalau itu sepertinya umat ini lapor ingin memberikan efek jerah setidaknya apa harapan umat terhadap polisi ini untuk mengungkap kebenaran kasus ini umat ini kan mau polisi itu bekerja secara profesional mengungkap kasus ini supaya sampai dapat kalau polisi tidak mampu maka umat akan ambil sikap terah bahkan berani melakukan orasi sendiri ini kita mau beda dulu kasus umat kebetulan umat ini kan sudah melaporkan kasus Alibaba ke aparat kepolisian jadi ada di sana ada pelecehan ada penghinaan jadi yang dilakukan oleh kasus Alibaba bahkan sejumlah saksi siap dipanggil oleh aparat kepolisian menyatakan rumah ini Talu saya sudah melihat ada gambar umaneo disandingkan dengan sebuah orang sisi orang kade juga kan ada Tidak tidak juga ada foto Keponaannya yang seruncu status saya juga tapi habis itu dan itu dijadikan ya sebenarnya foto jadi kemarin tadi kepolisi apa yang umat pertanyakan di kepolisian ini kan media yang mempertanggakan umat ini kasusnya sudah jalan Oh enggak kita ini kan bantu kita bantu dengan peliputan wajar umat memberikan sikap keras terhadap pelaku-pelaku seperti ini supaya tidak salah gunakan FB ini menjadi tempat hujatan umat ini kan salah satu tokoh tokoh masyarakat dompu yang peduli terhadap berbagai masalah misal contoh itu maksudnya bukan saya rasa saya tidak berani sebut itu tapi sedikit peduli terhadap berbagai masalah perintahannya umat ini ya umaneo ini berjuang sejati umaneo ini berjuang kemanusiaan berjuang anti korupsi berjuang bela-bela-bela jual segala perjuangan jual segala perjuangan lalu terjadi hari ini ada pengginaan terhadap umaneo kita sebagai sahabat, sebagai teman perihatin jadi apa RNT ini minta sama aparat kepolisian terkait dengan kasus umaneo ini permintaan kita sebagai warga masyarakat kalau segera tidak lanjut apa yang tidak dilaporkan emangnya jadi parumat bengkana? ada apa? saya nada sebenarnya jadi untuk sikap profesional ini agar semua tatanan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua agar masyarakat ini terhindarkan dari menggunakan media sosial ini hal-hal yang negatif perlu juga kasus umaneo ini menjadi atensi menjadi atensi untuk teman-teman kepolisian ini dalam mengambil sikap selama ini laporan bahwa saya sendiri pernah mengawal oleh caw ini pernah juga persoalan IT seperti ini tapi kayaknya tidak ada respons tetap akan kembali ke polta apakah alatnya yang kurang atau polisinya yang tidak profesional saya juga kurang tahu disini tapi pas kita laporkan itu tidak ada lagi tindakan apa-apa jadi kita tidak ingin yang sudah berlalu ini terjadi juga di umaneo ini ini menurut Umar bagaimana? coba terima kasih Umar ada support dari kawan-kawan ini saya serius dong? saya serius dari tadi jadi menurut saya coba kalau Umar menjawabnya seperti itu dengan senyuman dengan ketawa-ketawa sinis artinya kelihatan tidak serius jadi saya sebagai saudara yang kebetulan beliau ini adalah ketua LPN saya di Kandai 1 saya juga merasa agak awalnya prihatin dengan kasus ini tapi karena dia senyum-senyum saya masuk karena sebagai saudara sebagai abang saya sebagai senior saya saya berkewajiban untuk membela dan menjaga marwah beliau ini karena beliau ini adalah salah satu kejuang juga di Dapat Teknik terlepas dari kelebihan keturang beliau tetapi saya melihat memang ada warna warna yang luar biasa yang dilakukan oleh Alibaba menurut saya dalam pecah mata saya melihat terhadap menyeo tetapi saya tidak melihat ada keseriusan dari menyeo untuk menyikapi ketika saudara saya pangeran ini jadi kembali kita bertanya adakah keseriusan menyeo hari ini? kalau tidak ada ya ngapain kita bantu ya artinya bantu ini dalam konsep kita sama-sama menyeo kepada tiap kelebihan untuk segera serius menindaklanjuti bila perlu sesegera mungkin dan kita kawal kita sama-sama bareng-bareng ke kelebihan ini kita tanya dulu keseriusan menyeo ini seperti apa? demikian awal yang bisa saya katakan ya saya berharap begini menyeo serius lah jadi jangan hanya sekedar memberi input-input yang tidak anu lantas tidak mampu diterjemahkan secara utuh lagi apa yang menjadi persoalan-persoalan dia demikian dan sekarang umur gimana? orang sudah mempunyai jadi saya menyampaikan apa ya apresiasi ya dan penghargaan yang luar biasa lah buat teman-teman saya ya selaku para aktivis khususnya para aktivis di atas keperdulian ya terhadap persoalan yang menimpa pada diri saya yaitu kaitan dengan kemungkinan dan kecemaran dan lain-lain sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan penghargaan yang dan saya harapkan pada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan saya tidak ada alasan untuk tidak untuk tidak ditindaklanjuti karena sesungguhnya apa yang sudah saya sampaikan ya kan berdasarkan ya fakta-fakta nah cuman sekarang ya saya minta keseriusan teman-teman dari segera meninat laporan saya nah jikalau dalam waktu ketik bu teman-teman aparat kepolisian dalam hal ini penyidik Polis Dombu tidak menindaklanjuti maka saya akan melakukan upaya-upaya upaya untuk mendorong agar teman-teman penyidik Polis Dombu ya serius dan tegas untuk menindaklanjuti kasus yang saya laporkan dan mungkin itu harapan kalian oke sekali lagi saya sampaikan ya apresesi dan ucapan terima kasih kepada teman-teman khususnya para aktivis Dombu yang mendorong saya yang memberi semangat saya ya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran undang-undang IT mungkin demikian terima kasih oke terima kasih penjelasan singkat dari Umaneo ya jadi dari tadi ini Umaneo sampai Sudara Bari sedikit protes ya dengan senyum-senyumnya karena seharusnya kalau berbicara serius jangan terlalu senyum jangan bersenyum di tempat ini karena kamera itu jalan terus senyum kan berdiri kalau senyum kan senyum itu bagian dari pada kan begitu oke lah terima kasih Umaneo ya ini pernah para pendukung Umaneo ini memberikan motivasi bahwa biar kasus Umaneo bisa jalan dengan terima kasih